Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Andi Ayah Al-Hakim Pada pertemuan minggu ke-10 di segmen ke-3 ini, kita akan belajar tentang kelihatan ataupun tenacity, kemudian sifat kimia dari mineral dan juga berat jenisnya Selamat mengikuti Kelihatan dari mineral dapat ditentukan dengan cara mematakan memotong, menghadir contoh mineral yang elastis Contohnya adalah mica, dimana mineral ini ini adalah contoh rock and mineral tenacity collection dimana kita bisa melihat beberapa mineral cenderung bersifat brittle ada yang sifatnya sektile malleable, kemudian ada yang sifatnya elastis, itu tergantung dari sifat fisik dari masing-masing mineral tersebut, ada juga yang fragile atau mudah pecah yang ditunjukkan oleh batuan biotis berat jenis suatu mineral dilakukan dengan cara membandingkan mineral yang ingin kita ukur berat jenis untuk menentukan berat jenis mineral kita bisa juga menggunakan timbangan dan juga air yang sudah tabel ini menunjukkan berbagai jenis mineral dan juga klasifikasinya mineral dengan beberapa mineral akan menunjukkan reaksi ketika diteteksi dengan asam yang kuat contohnya mineral grup karbonat seperti kalsit mineral akan menunjukkan efek berbuih ataupun effervescent dan akan muncul bau yang tidak sedap ketika diteteksi dengan asam kuat seperti HCl bau adalah CO2 yang dihasilkan dari CaCO3 plus HCl sedangkan buih itu ditunjukkan oleh H2O yang muncul disini jadi ketika diteteksi dengan HCl maka akan terbentuk CaCl2 plus H2O dan juga CO2 tetapi tidak semua mineral grup karbonat akan bereaksi dengan HCl contohnya dolomit itu memerlukan proses lebih lanjut seperti dengan membentuk menjadi putiran ataupun diteteksi dengan menggunakan HCl panas untuk melihat apakah mineral yang kita amati ini adalah dolomit atau bukan fluoresensi adalah kemampuan suatu mineral untuk dapat menyerap intensitas cahaya fluoresensi itu dinamakan dari flora yang artinya mengalirkan pada slide ini kita akan melihat contoh mineral yang menunjukkan efek fluoresensi ada sifat yang disebut sebagai refraksi ganda yaitu sifat yang menunjukkan sifat lain dari mineral adalah iridesensi dimana ini adalah contoh iridesensi pada kovlet dan juga pirit dimana kita lihat pirit di sebelah kanan itu mempunyai kadang-kadang ketika dia mengalami oksidasi maka akan muncul perubahan warna seperti ini ataupun kovlet itu mempunyai warna iridesensi antara biru hingga ungu iridesensi juga muncul pada mineral bornit dan juga bismut seperti ditunjukkan pada gambar ini yang terakhir ada yang disebut sebagai sifat labradoresensi ini khusus ditunjukkan untuk mineral labradorit dimana mineral ini mempunyai warna yang bervariasi antara hijau orange dan juga biru ketika kita putar mineral ini maka kita akan bisa melihat efek iridesensi tetapi pada mineral labradorit sehingga dinamakan labradoresensi di gambar kanan kita bisa melihat berbagai warna yang ditunjukkan oleh labradorit demikian yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati